Empat orang, satu keluarga ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat. Korban merupakan suami, istri, dan seorang anaknya, serta seorang kerabat. Empat jasa ditemukan di lokasi berbeda dalam kamar, ruang tamu, dan juga dapur. Empat jenasa yang masih satu keluarga dievakuasi petugas dari dalam sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Jakarta Barat, Kamis Malam. Temuan empat jenasa ini mengembarkan warga. Penemuan empat jenasa diawali dari warga serta petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak tiga hari lalu. Warga kemudian melaporkan hal tersebut ke Ketua RT setempat dan membongkar paksa rumah tersebut. Saat dibuka, warga menemukan empat penghuni rumah, suami, istri, satu anak, dan satu kerabatnya tewas dengan kondisi mengenaskan. Sementara warga sekitar mengenal keluarga ini merupakan warga yang tertutup. Kurang lebih kemarin ada petugas PLN memutus hal-hal yang segini, dia juga mencium bau itu kemarin. Itu hari Rabu. Tadi sekitar pukul 6 sore saya lapor sama. Kenal baik sih enggak, tapi saya kenal dia. Karena dia ini orangnya tertutup. Cuma kalau dia pergi kemana, saya sukanya pak, dari mana mau kemana. Cuma segitu aja, karena kalau keluar pun dia pergi tutup lagi pintu. Masuk, tutup lagi pintu. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP awal dan mengambil beberapa sampel material untuk keperluan penyelidikan. Dari kesimpulan, sementara polisi tidak ditemukan tanda bekas kekerasan dalam rumah saat jenazah ditemukan. Jenazah ditemukan di empat posisi yang berbeda. Pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Polisi masih menunggu hasil dari pemeriksaan sampel yang dibawa ke puslap forma pespolri. Sementara itu tidak terlihat satu pun pihak keluarga korban yang ikut mengantar empat jenazah ke rumah sakit Polri Kramatjati. Dari Jakarta, Tim Kontributor Ainews melaporkan.